welcome back to my youtube channel oke kembali lagi dengan aku tadi sini kali ini aku mau bahas ini ya karena pada nanyain dari tiktok aku hamil kemarin itu berhasil hamil itu karena ngelakuin apa aja karena yang pertama aku kan ada kista tuh yang terakhir ada kelihatan 12 cm terus habis itu aku juga udah coba program bayi tabung di satu klinik yang sangat terkenal ya boleh dibilang di Surabaya nah itu aku juga satu embryo pun nggak berhasil dapat kemarin itu jadi aku disini akan share coba share ke temen-temen yang mungkin sama kayak aku penantian udah bertahun-tahun gitu ya kan aku memang belum memiliki apa ngomongan itu kurang lebih berapa tahun ya kurang lebih 8 tahun lebih lah 2013 Desember terus Januari 2022 apa namanya udah positif jadi sekitar ya anggap 8 tahun nah dari 8 tahun itu 5,5 tahun ini biar apa namanya biar juga pada tahu 5,5 tahun awal itu aku vaginismus jadi memang nggak bisa penetrasi ya mungkin kalau misalkan masih kayak misalkan aku kok nggak ngerti ya apa tuh vaginismus bisa cek di YouTube aku ada bahasan yang nggak bisa penetrasi atau apa namanya pokoknya nggak bisa berhubungan gitu ya masih coba berkali-kali ada di YouTube aku disini kalau bisa cek jadi itu kaku otot V yang nyebabin susah atau gagal penetrasi nggak nggak bisa berhubungan gitu meskipun udah riles udah juga cukup cairan dan juga apa namanya udah coba berkali-kali gitu tapi tetep gagal nah itu yang namanya paginismus jadi aku 5,5 tahun awal itu apa masih cari-cari tahu karena informasi itu nggak seperti sekarang ya banyak yang udah berani speak up juga salah satunya aku juga share di konten tiktok aku itu karena biar juga orang lebih paham gitu apa yang mereka masih lakuin saat dia atau kerabat atau temen yang ada curhat tentang ini mereka udah bisa nyaranin atau kasih masukkan solusinya yang pernah mereka tahu dari konten video dari tiktok aku jadi buat kamu yang memang punya ada tiktok boleh follow ya tiktok aku namanya paginismus Indonesia habisnya namanya juga username nya itu chenatvaniosolution nanti aku tulis disini oke nah itu untuk apa namanya awalnya dulu nah setelah itu masuk di tahun 2019 jadi aku memang udah ngep ceritanya case nya udah selesai yang paginismus ya setelah paginismus itu selesai aku udah sembuh udah bisa penetrasi 2 tahun dari 2019 itu kita masih nyantai karena ngerasa kayak yaudahlah masih baru kan gitu ya masih baru jadi nggak terlalu gimana-gimana gitu ada rencana program tapi juga ya nggak ngebet kayak gimana karena kita pikir kita baru bisa kok gitu kan ya udah nyantai aja padahal memang umurnya terus jalan kan nah terus akhirnya karena juga ada masuk ke Corona aku selama satu setengah tahun nggak pernah cek jadi awalnya memang aku ada kisah sekitar 5 cm di awal dulu 2012 terus habis itu aku memang ada kebantu sama apa namanya nutrisi gitu ya sama juga pola makan juga terus akhirnya kisah aku tuh ya udah sekitar 2 cm 3 cm gitu karena kata dokter pun itu memang selama masih mens itu bakalan bisa muncul hilang muncul timbul atau sekian sama besar atau juga dia tetap bisa mengecil gitu oke nah terus habis itu singkat cerita aku nggak pernah cek satu setengah tahun kisah aku tuh tiba-tiba perut aku tambah gede gitu dan cek ternyata 12 cm di situ agak shock ya mungkin aku akan tampilin kalau memang ada aku akan tampil tampilin disini apa namanya fotonya atau apapun gitu tapi di vlog aku yang sebelumnya buat kamu yang memang alami kisah kamu bisa cek karena di vlog sebelumnya aku udah bikinin khusus untuk yang kisah itu gitu nah jadi sekarang apa namanya aku di vlog ini fokus untuk yang ke promilnya ya nah jadi setelah itu aku coba untuk apa namanya udah shock dulu ya pastinya ya pista itu abis itu makanya aku program tabung nah program tabung itu memang apa ya perlu mental juga ya mental terus persiapan dalam pola makan semuanya sebenarnya harus jaga juga karena program tabung itu perlu persiapan dari diri kita itu menurut aku jauh lebih matang biar tingkat keberhasilannya itu tinggi jangan seperti aku aku nggak ada persiapan apa-apa dari pola makan dari apapun sehingga program tabungnya ya mungkin belum diizinkan juga ya program tabungnya itu satu embryo pun nggak dapat biasanya kan orang rata-rata gagal di embryo transfer ya kan nah kalau aku enggak kalau aku di bagian udah awal itu sperma ketemu sama saya telur tuh udah nggak jadi nggak nggak berkembang gitu jadi enggak satupun embryo nggak dapat nah habis itu aku karena ngelihat yang apa namanya bisa itu aku ya yang dicek memang tambah tambah apa namanya maksudnya harus jadi konsum juga aku ngatur pola makan nah jadi buat kamu yang mau promil nih yang mau promil coba kamu lakuin kalau kamu mau gitu ya kamu bisa coba lakuin ini karena aku ngelakuin ini gitu yang pertama aku yang pasti Hai after aku kemarin itu aku olahraga gitu aku olahraga jadi olahraganya juga di rumah nggak yang terlalu berat-berat pokoknya sebisanya gitu nggak ngangkat-ngangkat yang berat-berat juga tapi olahraga gitu olahraga satu hari itu 45 menit sekitar sekitar 45 menit terus setelah itu yang pertama itu ya kamu coba ya kalau aku lakuin ini tuh sama pertama olahraga terus yang kedua yang kedua itu dari segi pola makan nah menurutku ini juga penting banget karena kalau buat aku mungkin aku tergolong yang bukan kurang lemak ya tapi apa ya aku pernah Google gitu ya aku pernah search gitu juga aku pernah juga denger kalau orang mau promil itu butuh yang namanya karbo itu 300 kalau mau tingkat keberhasilannya tinggi karbo itu di atas 300 gram 300 sampai 350 gram karbo jelas karbo yang baik ya maksudnya dalam artian bukan sembarang kita makan juga itu juga pengaruh kan nah jadi aku kemungkinan makannya itu memang aku suka makan tapi makanannya ternyata yang banyak tinggi kolesterol kayak gorengan terus kacang-kacangan yang goreng makanannya suka-suka yang begitu rujak tahu tek terus apalagi ya gado-gado ya pokoknya kayak gitu-gitu nah itu kan sedangkan kacang itu kalorinya tinggi nah jadi aku mulai yang kedua itu aku mulai atur pola makan nah pola makan ini kamu bisa jaga dengan yang penting yang terpenting itu ada tiga ya ada tiga yaitu yang pertama ini aku dapat dari kemarin waktu kakaku bilang kan dia mau program untuk apa namanya untuk lebih langsing gitu ya tapi sebenarnya program ini itu bukan untuk ini tapi lebih kesehat jadi yang lain-lain itu bonus nah kamu bisa coba jadi yang pertama ada tiga item yang perlu di apa namanya di jadi konsen gitu ya pertama karbo yang kedua itu protein yang ketiga lemak nah untuk kamu yang mungkin belum begitu tahu coba aku jelasin ya jadi karbo itu contohnya nasi putih nggak apa-apa ya nggak apa-apa kalau bisa karbo yang juga tinggi serat karena serat itu juga bisa apa namanya membantu metabolisme kita tubuh tubuh kita itu jauh lebih bagus gitu nah jadi tinggi serat terus habis itu rendah gula dan garam jadi apa namanya minyak otomatis ya kan karena itu itu pasti lemaknya tinggi tapi lemaknya bukan lemak yang dibutuhkan oleh tubuh gitu sebenarnya kan ada lemak baik juga kan yang bisa kita makan kalau kita makan yang kayak goreng-gorengan dan lain-lain memang ada lemaknya juga tapi kan lebih banyak lemak nggak baiknya sehingga lemak yang baik itu nggak tercukupi lebih nanti yang dibutuhkan oleh apa namanya sel ataupun organ tubuh kita nah jadi saat kamu milih karbo bisa karbo yang tinggi serat gitu nah yang tinggi serat itu seperti apa ada kamu bisa ini oatmeal itu bagus ya terus habis itu kayak ubi singkong cuman ubi itu memang gulanya lumayan ya lumayan tinggi terus habis itu beras merah nah kenapa kok orang yang sehat atau maksudnya yang mau atur pola hidup sehat biasanya makan beras merah karena beras merah itu kalau gula sih nggak ya nggak terlalu maksudnya nggak terlalu signifikan tapi di beras merah sebenarnya yang ini menurut aku ya kalau koreksi kalau salah nggak papa komen aja mungkin yang ada yang lebih ahli gitu boleh bantu koreksi kalau yang sepengetahuan aku itu beras merah itu dia kelebihannya dia punya tinggi serat gitu jadi kita makan sekali makan kita udah bisa dapetin karbonnya dan juga seratnya nah itu yang pertama untuk karbo terus habis itu juga yang kedua adalah protein nah protein ini protein yang apa yang baik itu protein yang bisa kamu dapetin itu ada di tempe itu bisa terus habis itu juga ada tuna ikan ya ikan sih selain ayam dada otomatis bukan yang paha yang suka paha coba mulai ya ya kalau mau sih ya kalau mau bisa coba ke dada karena proteinnya jauh lebih tinggi terus habis itu ikan 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 terus habis itu apalagi ya habis itu sebenarnya salmon tuh juga bisa cuman dia proteinnya nggak tinggi-tinggi banget dia ada lemaknya juga ya nah itu beberapa protein selain itu putih telur itu juga bisa nah itu untuk proteinnya sendiri jadi selain ada karbo yang pertama yang kedua ada protein yang ketiga itu ada lemak nah lemak ini juga apa namanya kita butuhkan kalau bisa juga semuanya itu pilihan kita itu yang tinggi serat kita karena biar kita dapetin itu semua dari yang kita makan nah salah satunya favorit aku aku langsung makan biasanya apokat langsung gitu apokat tinggi serat juga dan lemaknya bagus gitu lama baik terus bisa juga dari kacang almond ya kacang almond itu juga bisa terus selain itu dark coklat bukan coklat yang biasa ya tapi yang 70% itu apa gula tingkat ini nya coklatnya juga kita butuhin lemaknya terus lemaknya bagus gitu dan gulanya rendah gitu itu beberapa apa ya beberapa ulasan dari makanan yang aku terapin saat kemarin gagal dari bayi tabung gitu terus selain itu otomatis buah-buah itu termasuk di karbo jadi kalau kamu mau makan buah boleh buahnya kalau bisa yang tinggi antioxidan tapi juga rendah gula karena seperti contohnya mangga itu juga karbo kan ya tapi dia tinggi gulanya nah kamu bisa coba mulai makan entah itu apa mungkin yang tinggi antioxidan kan biasanya yang beri-beri ya nah itu itu bagus banget buat bantu kita untuk radikal berbas dan lain-lain gitu oke lanjut tips ketiga jadi yang pertama tadi keluarga yang kedua atur pola makan terus habis itu yang ketiga aku minum nutrisi jadi bantuan nutrisi kadang kita makanan kan nggak selalu bisa tercukupi terus antioksidannya juga kurang nah jadi aku bantu dengan ini aku pakai nutrisi ini nah ya jadi aku konsumsi ini tiap hari satu hari satu gitu dan ini fungsinya itu lebih gini kalau kamu biasanya kan kalau promil itu perlu kita punya siklus yang teratur itu yang pertama nah dia bisa ngebantu karena dia bisa meregulasi hormonal untuk wanita gitu ya di tubuh kita jadi dia bisa menyeimbangkan juga hormon estrogen dan progesteron yang penting banget perannya untuk para wanita yang terutama entah itu promil terutama promil ataupun juga ada problem entah itu dengan kistanya atau dengan lendir cervixnya nah semuanya itu bisa terbantu saat hormon yang ada di dalam kulit kita itu seimbang nah salah satu manfaatnya itu ini adalah menyeimbangkan hormon kita terutama estrogen dan progesteron itu nah terus yang lainnya itu juga banyak karena dia antioksidanya tinggi ya kandungan glutathione juga terus kolagen itu juga banyak jadi dia juga bisa membantu mengusir yang namanya radikal bebas di dalam tubuh kita jadi penting banget agar sel tubuh kita itu bisa bekerja dengan optimal begitu nah jadi ini aku konsumsi kalau kamu kak aku karena tiap orang gini ya kak aku juga mau coba nih cuman aku juga ada overweight juga nah kalau kamu overweight ya nanti ada tambahan yang lain atau apa ibaratnya apa ya penanganan yang lebih gitu ya maksudnya artinya bukan hanya ini gitu jadi kamu juga perlukan menurunkan berat badan kean otomatis kalau suara ku serah jadi penurunan berat badan itu kan juga perlu ditanganin gitu kan nah jadi pasti nanti ada tambahannya nah kalau kamu mau tanya-tanya sama aku boleh kamu bisa klik di mungkin nanti aku akan kasih ya di description kamu bisa cek kalau kamu mau cobain gitu ya apa yang aku tadi coba gitu ya apa mau coba glukogennya aku juga taruh linknya di description terus kalau kamu mau tanya-tanya kamu juga bisa WA gitu ya nanti aku juga taruh link untuk bisa kamu apa ya konsultasi ataupun sharing gitu karena aku juga biasanya mengkonsultasikan case-case itu ke dokter jadi ini semuanya ada ada apa sumbernya itu jelas gitu karena dibalik ini ada dokter yang apa ngebantu gitu untuk nge-guidance ataupun ngarahin apa yang terbaik sesuai case kita masing-masing jadi kamu mau case-nya apa nanti juga kamu bisa info nah kalau misalkan itu cowok itu memang biasanya rata-rata kan membantu untuk kualitas spermanya sendiri gitu terus selain itu kalau ada kolesterol ataupun degeneratif yang lain diabetes dan lain itu kan biasanya juga pengaruh ke selain porfoma dari dari Mr. P sendiri itu juga kualitas spermanya pasti pengaruh nah aku juga konsumsi kalau suami ya konsumsi ini ini sama ini nanti aku kasih linknya juga di bawah jadi kamu bisa apa namanya langsung klik aja ataupun juga mau tanya boleh ordernya kemana kamu bisa tinggal klik aja jadi memang itu membantu kualitas sperma juga nah semua usaha tadi yang pertama olahraga yang kedua atur pola makan terus yang ketiga konsumsi nutrisi ini sebagai bantuan itu yang aku lakuin kemarin kamu bisa coba semoga bermanfaat dan juga semangat jangan putus asa karena pasti akan ada waktu oke itu ya saya dari aku semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like comment kamu mau tanya apa juga boleh komen disini terus mau aku share apa gitu ya misalkan karena tolong dong info in kalau untuk kista tuh makanannya dimana yang perlu dijaga kamu bisa komen di bawah jangan lupa untuk juga klik tombol lonceng biar kamu bisa dapetin notif video berikutnya oke gitu aja semangat para pejuang garis 2 aku doain tahun ini juga hamil amin sampai ketemu di video aku vlog aku berikutnya bye